Halo teman-teman selamat berjumpa kembali sebelumnya aku ucapin terima kasih karena kalian udah mau berkunjung di channel YouTube yang lagi pada puasa tetap semangat kan ini kita mau bikin salah satu menu yang cocok banget buat nanti pas buka puasa salah satu di search box yang lagi kekinian yaitu Oreo di search box ini bahan-bahannya aku sangat dicari yang gampang yang mudah ditemukan di warung atau toko deket rumah jadi buat kalian yang lagi di rumah aja nggak usah perlu jauh-jauh buat belanja nonton terus videonya sampai akhir ya dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe like dan share biar makin berkembang lagi channel ini dan makin banyak orang diberkati oke terima kasih selamat menonton oke ini dia bahannya akan kita gunakan untuk lapisan yang pertama bahannya dua macam aja yaitu Oreo satu bungkus Oreo kalian boleh pakai yang rasa apa aja sesuka kalian dan bahan yang kedua adalah tiga sendok makan margarine yang dicairkan ini aku pakai merek Blue Band oke kita langsung aja kita hancurkan Oreo kalian boleh menghancurkannya pakai apa aja ya boleh diulek boleh pakai pembukul eh pembukul apa pakai penggilas kue boleh pakai kuper blender sekarang ini aku mau pakai kuper dia jangan lupa bagian kata dan kata dan kata dan kata dan kata dan kata yaitu oke dan kita juga masukkan dulu dia jangan lupa dia jangan lupa selamat menikmati saya akan menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mengubah dan untuk menggunakan Oke, setelah semuanya kita hancurkan Kita tuang margarin cair Kita hancurkan Setelah adonan tercampur rata, kita masukkan ke dalam kotak yang telah kita sediakan Ini aku pakai ukuran 350 gram, jadinya 3 kotak ya Kita tuang sambil dipadat-padatkan Kalau sudah selesai, kita sisihkan dulu ya Sekarang kita bikin lapisan yang kedua Oke, ini dia bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk bikin lapisan yang kedua Yang pertama, 250 ml susu ultramilk Kemudian, 50 gram gajuh cedar parut 1 sendok teh agar-agar plain 1 sendok makan gula pasir 2 sendok makan tepung maizena 3 keping oreo yang sudah dihancurkan Kemudian ini, 20 gram gajuh cedar yang aku potong-potong Oke, untuk langkah pembuatannya Kita masukkan Kita masukkan Susu full cream Kedalam panci Kemudian Gula pasir Gula pasir 1 sendok teh agar-agar plain 2 sendok makan tepung maizena Dan Keju parut Kita masuk dengan api sedang Setelah adunan mendidih dan mengantar Kita matikan api Lalu kita masukkan Keju cedar yang telah kita potong-potong tadi Kita tuang Kita aduk-aduk Dan juga Oreo yang telah kita hancurkan Kita masukkan Dan juga diaduk-aduk Sekarang lapisan keduanya sudah jadi Dan siap kita tuang Ke atas lapisan yang pertama Sekarang kita tuang Lapisan kedua Ke lapisan yang pertama tadi ya Kita tuang perlahan Satu persatu Ke setiap kotaknya tadi ya Setelah selesai semuanya Kita tunggu Lapisan kedua Sampai kering Sampai kalau dipegang Tidak lengket Habis itu kita mau bikin Lapisannya ketiga Ini dia bahan-bahannya Akan kita gunakan Untuk lapisan yang ketiga Yang pertama 2 sendok makan margarin cair Lalu 2 sendok makan Tepung maizena 250 ml Susu full cream Dan yang terakhir 150 gram Keju blok Ah bukan keju Coklat blok ya Yang ini sudah aku potong-potong Lalu Kita masukkan ke dalam panci Susu full cream Lalu Tepung maizena Kemudian Margarin cair Dan yang terakhir Kita masukkan Coklat bloknya ya Ini aku potong-potong dulu Biar dia cepat nanti cairnya Oke Dengan api yang kecil Kesedan Kita masak Sambil terus diaduk Nah Kalau adonan sudah mendidih dan mengental seperti ini Kita matikan api Dan kita siap menuang lapisan yang terakhir Saat masih panas-panas begini Kita langsung tuang aja ke dalam kotaknya ya Kita tuang satu persatu Seperti kayak kita nuang yang lapisan kedua tadi ya Kita tuang semuanya sampai habis Sekarang tinggal step yang terakhir Kita kasih topping di atasnya Ini aku pakai oreo kepingan aja Aku taruh di atas Kalian boleh pakai coko chips Oreo yang sudah dihancurkan Atau pakai coklat bubuk juga bisa Suka-suka deh Nah ini dia bagian yang paling terakhir Dan paling menyenangkan Yaitu Nyicipin Ini seriusan Hasilnya lumer banget Dan ada kres-keresnya di bagian bawah Jadi kalau kalian motong Pastikan sampai ke bawah ya Dan jangan lupa Buat masukin kulkas dulu Biar makin enak Oke Kalau kalian ada pertanyaan Atau mau request Masakan apa yang dibikin gitu Langsung tulis di kolom komentar aja ya Terima kasih telah menonton Sampai selesai God bless you Dadah 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 Dadah